Selamat siang, Tribuners. Di siang ini, Wali Kota Meditar, Santoso, akhirnya memberikan keterangan kepada Sula Wartawan di rumah dinas Wali Kota. Ini setelah pasca kejadian perampokan di rumah dinas. Saya ingin menyampaikan bahwa kondisinya baik-baik saja. Jadi yang pertama, Alhamdulillah, saya ingin melihat sendiri, saya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kita masih diberikan, yang penting, kesehatan itu adalah segala-galanya. Mesibah itu siapapun, dimanapun, kapanpun, bisa saja terjadi. Jadi peristiwanya yang kemarin, itu tepatnya jam 3 malam gitu ya. Istri saya masih dalam posisi sholat tahajud, karena rutin. Ini setiap jam 3 malam kita lupa pun sholat tahajud. Sambil dia menunggu datangnya waktu subuh, itu berita. Tiba-tiba sekitar jam 3 lebih lima gitu lah, pintu kamar saya itu digedor-gedor. Nah terus, saya juga karena jam 1 baru tidur, saya antara bangun itu secara sadar dan tidak. Karena dibangunkan oleh istri saya, karena ada yang gedor-gedor pintu itu. Saya pikir, waktunya ada rupa, ada rindu di pikiran saya. Ketika saya masih dalam kondisi antara sadar dan tidak, tiba-tiba pintu saya itu jadi sebuah. Ada tiga orang kalau misalnya. Masuk pintu kamar yang sebelah timur. Itu langsung menyergak saya dan istri saya. Kemudian saya disuruh tengkurap, mulut belakang, kemudian mata juga begitu. Terus saya disuruh tengkurap, ke lantai menghadap ke timur, tangan saya juga digorgol di belakang, diikat, kaki saya juga digigian. Terus istri saya juga di kelakuan sama. Cuma istri saya tidak di bawah, dia berdiri itu. Berdiri menghadap ke utama. Pada waktu itu, sasaran yang diminta, dia minta kepada saya itu menunjukkan berangkasnya. Berangkas, berangkasnya, Pak. Bapak, di mana? Saya kan selama ini tidak punya berangkas, karena berangkas ini kan harus menyimpan uang. Uang yang saya simpan itu tidak ada. Jadi makanya saya memang tidak punya berangkas. Ya, kalau uang sedikit-sedikit dan kegiatan saya membuka acara-buka acara, itu honornya, ya saya simpan di tas, cukup saya taruh di hamari. Kemudian saya ditandang, dipukul dalam posisi yang disekap, baik mulut, mata, tangan. Karena saya tidak segera menunjukkan, dikira saya membohongi bahwa saya tidak mau menunjukkan berangkasnya. Saya bilang, kalau mau membuka amari, silakan dibuka amarinya. Amari saya juga tidak terkunci. Memang tidak ada kuncinya, jadi terus dibuka. Dia mengubah abri saya, waktu itu sempat dia ngomong, kalau tidak segera memberitahukan istri saya mau ditelanjari. Dia ngantang seperti itu. Saya kan berpikir, bagaimana keselamatan istri saya sampai dia melakukan sesuatu yang tidak baik kan. Kasihan nanti dia, seharusnya, ya sudah saya dikasih lah tadi, ambil di hamari kertas yang saya milik itu. Nah, terus itu akhirnya diubah abri, hamari saya, termasuk sedikit perhiasan yang dibuka-buka oleh istri saya. Kalung yang masih dipakai pada saat disolat itu juga langsung dilepas. Dilepas juga? Dilepas. Terus gelang, cincin, itu ada beberapa yang juga dibawa. Nah, setelah itu sekitar jam kira-kira itu jam setengah empat itulah. Dia sudah mulai larikan diri. Berapa orang Pak yang masuk ke ruangan sama? Tiga orang. Tiga orang. Iya. Nah, waktu itu, yang satu itu sempat menanyakan Bapak istri saya, gimana posisinya kamar anak-anak? Iya. Dikanya, anak saya kan nggak ada yang di sini. Satu masih kurias, satu di rumah saya sendiri. Oke, kemudian, ruang STP di mana? Diberitahu. Di ruang kerja. Dia langsung menuju situ, kemudian kotak-kotaknya diambil, dan kotak-kotaknya dikutusin semua. Nah, sebelah itu, dia kabur. Ya, saya pada waktu, dia sudah kabur. Saya itu mencoba teriak, minta tolong. Oh, oh, saya teriak gila. Dan ternyata nggak ada yang merespon Satpol BP. Nggak taunya sudah dilumpuhkan juga. Jadi sebelum ke kamar saya, itu yang dilumpuhkan dari Satpol BP yang ada. Di pendagang gaji, ya? Mas, saat itu, posisi IRT sendiri atau setiap malam memang di sini? Posisi siapa? IRT. IRT itu. Asisten? Asisten. Kalau asisten nggak ada. Setiap malam itu, ya, Pol BP itu yang stand-back sama saya dengan Nenya. Kedua aja. Ketika berusaha teriak minta tolong itu, posisinya mulut sudah lepas lapeng? Belum. Masih, karena di sini tertutup raka, saya berusaha untuk melepas tepung dengan mulut. Akhirnya, Alhamdulillah, ada sedikit, oh, kelepasnya nggak bisa. Ada sedikit teronggah sedikit, sehingga saya bisa. Kira-kira dilakukan. Kira-kira dari para pelaku yang masuk itu, ada gestur, mungkin juga dari tinggi padan, itu mungkin pak sama mungkin nol. Atau tahu lah sebetulnya? Ya udah tahu, loh. Bisa mata ditutup kok. Mata saya itu dilakbar, gimana bisa. Pak, pada saat pertama kali masuk, artinya jengan itu langsung di-bret? Nggak kelihatan atau masih sempat melihat? Diserkap. Saya langsung diserkap, seluruh tengkurang, langsung dilakbar. Tapi sempat melihat pelagunya? Ya, sekilas. Kalau senjata api, ke saya tidak. Tapi yang saya lihat, salah satu dia bawa parang. Parang panjang? Ya, sekitar 40 cm lah. Satu yang bawa? Ya. Itu sempat untuk ngancam jengan? Oh, enggak. Jadi ke istri saya. Apakah masih terus menendang ketika, Pak Wali? Ketika saya belum menunjukkan tempat saya menaruh uang di Amar itu, saya ditendang, dipukul. Di bagian tubuh, Pak? Ya, di bagian kaku, di bagian tubuh. Pukul tangan kosong atau itu? Sama kaki itu. Pakai sepatu? Pakai sepatu, sepatunya sepatu brok. Bukan sepatu cut, sepatu. Karena saya lihat postur tubuhnya itu memang agak kekar gitu. Kalau pasang pakai rompi. Ini memperkirakan ini sudah di rencanakan atau gimana, Pak? Saya tidak mau berandai-andai. Saya tidak tahu. Nah, ini yang jelas semuanya sudah ditangani oleh korda secara langsung. Buat waktu itu ditendang. Bukan itu mau pemacar, Pak. Sedikit, Pak. Pak, sedikit, Pak. Sedikit, Pak. Ya, oke. Boleh di situ, Pak. Boleh buka cinta, Pak. Pak, gini aja yang penting diubati bar maring. Itu bekas tendangan sepatu, Pak? Ya. Berpikas ikan. Bagaian tubuh ada, Pak? Tidak ada. Mulai jam 3 sampai jam 5. Jadi, setengah 5 ini karena saya teriak-teriak minta tolong. Dari polp itu juga ternyata di pelabuhan sama. Sehingga jawabnya itu juga sama. Tapi karena dia terus teriak-teriak minta tolong, baru bisa ditolong oleh jamaah. Pasji itu seolah-olah yang baru turut dari selapukul. Akhirnya dia dengar kalau di sini ada motor ya kan tolong, 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 tolong. Akhirnya kemudian saya baru bisa ditolong. Yaitu dilepas pelabuhan saya. Bergele di tangan, di mata, kaki. Ya, saya baru bisa posisi duduk. Karena waktu itu kan saya nggak bisa. Karena posisi tengkurap. Lama berkenal, di satu jam. Ya, Alhamdulillah, Tuhan masih memberikan pertolongan kepada saya. Pak Saat itu berarti nggak ada asyidankan-satunya? Oh, nggak ada. Malam, Pak. Jam telur. Ya, setelah selesai kegiatan, adudankan. Ya, pulang. Kalau sudah nggak ada kegiatan. Sore itu saya masih jam setengah puluh itu, Baru pulang dari Mecek, Sulatan di Ngegong. Itu dari Mas Arik itu putranya di Ngegong. Saya juga datangin ke sana. Setengah sepuluh, saya pulang. Jam satu saya baru bisa tidur. Karena memang kebiasaan saya jarang tidur di bawah jam 12. Rata-rata mesti di atas yang dua puluh. Begitu? Terima kasih atas atas teman-teman. Segera aturankan. Jadi, penjelasan Pak Warikotas, menceritakan dari awal kejadian tadi, sempatnya panjang menjelaskan, sudah panjang menjelaskan, menjelaskan kondisi peristiwa, perampokan di rumah dinas. Jadi, kejadian itu diperkirakan sekitar bukul tiga dini hari. Jadi, pelaku itu menggedor-gedor pintu kamar. Setelah menggedor-gedor pintu kamar, langsung masuk ke kamar dan menyergap wali kota. Setelah menyergap wali kota, langsung diikat di lakban mulut maupun mata. Dan pelaku meminta wali kota menunjukkan barang berhankas sebagai penyemanan barang berharga. Jadi, Pak Warikotas juga mendapat penganiayaannya. Jadi, ditendang, dipugul, dan memperintahkan oleh pelaku karena kita menunjukkan barang berharga. Bahkan pelaku juga mencang. istri wali kota akan dipanjangi kalau wali kota tidak menunjukkan berhankas sebagai penyemanan barang berharga. Memang mungkin tidak ada berhankas di rumah dinas. Akhirnya, wali kota menunjukkan uang yang disimpan di rumah dinas. Jadi, wali kota tadi menjelaskan bahwa dia di sekitar satu jam baru ketahuan. dia minta tolong, tidak ada respon. Dan ternyata memang penjaga, tiga penjaga di luar itu sudah di sekitar berhankan dulu sebelum pelaku masuk ke kamar wali kota. Dan baru subuh itu, selokal subuh, ada jamaah Masjid Suwada Haji yang mendengar suara teriakan dan akhirnya masuk ke halaman di rumah dinas dari kota, mendengar di sekitar dan Pak Wali. Ini kondisi Pak Wali sudah baik-baik saja. Sementara itu, laporan saya dari Kota Blitar, selamat. Terima kasih. Terima kasih.